Intro Halo sahabat belajar, berjumpa kembali bersama saya Demi Niaswi Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang hukum kekalan massa atau hukum makuasi Sebelum kita beranjak ke materi, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan pertayangan berikut Pernahkah sahabat berlihat atau mengikuti kegiatan pembacara ini? Ya benar sekali, ini merupakan sekilas pembacara pembacara dibagi dan merupakan salah satu kearifan itu Jika kita perhatikan kegiatan pembacaran badai tidak menjadi maku Setelah kita lihat bahwa masa pembacara hasilnya akan terkecil daripada masa yang dibangun Namun, apakah benar pembacaraan badai ini disampai dengan pengurangan masa? Bagaimana kegiatan ini dapat dijelaskan dengan hukum dasar kimia? Penasaran? Mari kita bahas bersama-sama Kompetensi dasar yang akan sahabat capai pada pembelajaran ini adalah Selanjutnya, indikator pencapai kompetensi yang akan sahabat capai adalah Dalam video kali ini, sahabat akan belajar tentang hukum kelekalan masa Menerapkan hukum kelekalan masa dalam perhitungan kimia Dan yang terakhir, menggunakan hukum kelekalan masa untuk menghitung masa suatu saat Antoine Laurent Lavoiselle, seorang ahli kimia dari Perancis Telah menyelidiki hubungan masa suatu sebelum dan sesudah reaksi Lavoiselle menemukan bahwa masa suatu sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama Penemuan ini merupakan hukum pertama dalam bidang kimia Yang dikenal dengan hukum kelekalan masa atau hukum Lavoiselle Lavoiselle melakukan serangkaian eksperimen dengan memanaskan 530 gram logam mercury Dalam wadah tenung udara dalam silinder kukur yang sistemnya tertutup Ternyata volume udara dalam silinder berkurang 1 per 5 bagian Sehingga logam mercury itu berubah menjadi mercury oksida sebanyak 572,4 gram Besarnya kenaikan masa mercury sebesar 42,4 gram Ini adalah sama dengan 1 per 5 bagian udara yang bilang yaitu oksigen Jadi dalam eksperimen Lavoiselle ditemukan bahwa sebesar 530 gram logam mercury berreaksi dengan 42,4 gram Dan oksigen akan menghasilkan mercury oksigen sebanyak 572,4 gram Dengan demikian hukum kelekalan masa berbunyi dalam suatu reaksi kimia Karena masa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama Perubahan kimia yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari Umumnya berlangsung dalam wadah atau ruangan yang terbuka Misalnya reaksi pembakaran badai pada upacara ngabeli-badi Sebagian besar hasil reaksi pembakaran tersebut adalah berupa gas Sehingga masa saat yang tertinggal menjadi lebih sedikit dari masa semula Jika pembakaran dilangsungkan dalam ruangan yang tertutup Maka misalnya masa saat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama Untuk membuktikan hukum kelekalan masa Maka dapat kita lakukan praktikum sederhana Reaksi antara larutan KI dengan larutan timbal 2 lipat Ada pun alat dan bahan yang kita perlukan diantaranya Tabung bentuk ini beserta simbatnya Meraca, gelas kimia, pipet edes, dan gelas ukur Sementara larutan yang kita gunakan adalah larutan KI 0,2 molar Dan yang terakhir larutan timbal 2 nitrat 0,2 molar Praktikum ini akan kita mulai dengan memasukkan 10 ml larutan KI Kedalam salah satu kaki tabung bentuk Y tersebut Dan 5 ml larutan timbal 2 nitrat ke dalam kaki yang satunya lain Selanjutnya, masukkan tabung bentuk Y tersebut ke dalam sebuah gelas kimia Kemudian timbal gelas beserta isinya Masa yang kita peroleh di sini dapat kita lihat sebesar 162,5 gram Berikutnya, kita akan menyeringkan tabung bentuk Y sehingga larutan pada kedua kaki akan tercampur Perhatikan reaksi yang terjadi dan timbal kembali gelas kimia beserta isinya Dalam hal ini, kita akan peroleh masa setelah reaksi itu adalah 162,5 gram Nah, dari praktikum tadi, dapatkah sahabat membandingkan masa tabung beserta isinya sebelum dan sesudah reaksi adalah sama Setelah sahabat penyimpan penjelasan tadi, mari kita coba bekerjakan latihan soal berikut ini Tentunya, soal tersebut dapat diselesaikan menggunakan hukum kekala masa Berdasarkan hukum kekala masa, masa setelah sebelum dan sesudah reaksi adalah sama Jadi, 3 gram magnesium ditambah atau bereaksi dengan 8,9 gram klorid akan menghasilkan magnesium klorida sebesar 11,9 gram Nah, sahabat semua, dari apa yang telah kita bahas tadi, dapatkah sahabat menyimpulkan pelajaran kita kali ini? Baiklah sahabat, demikian video pembelajaran kita kali ini Semoga dapat bermanfaat dan sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton!